Minal ayin wal fa izin Eh jelek banget suara aja Maaf lahir dan batin Kayak biasanya adanya lebih indah ya Kenapa? Fales ini Terus lupa liriknya Iya cuman terus penggal gitu doang Research dulu dong Kalau mau nyanyi Zero tone home I assist you Back with me Quinn And me Christian Nah oke ini mulai kecil Sebelum ini Kenapa? Minal ayin wal fa izin Mohon maaf lahir dan batin Mohon maaf kalau kita Terutama saya dan ko akuin Ada salah bicara Salah perilaku Salah berpakaian Lifestyle nya salah ya Mohon maaf lahir dan batin Oke jadi hari ini kita Ke konten spesifik Iya occasional TPO TPO Karena gini juga kayak sebenernya Tapi mulai ke ciri sih Kalau ada ipad itu berarti ri Kalau kita Kalau gue lancai Berarti itu how to Selanjutnya lancanya lu kaos lu keren Oh iya Thank untuk sponsor kita kali ini ya Tag ya Yang adalah brandnya Oh keren banget Hapsquid Zero tone udah ke tag ya Zero tone udah Zero tone are tag Oke jadi hari ini kita akan How to be fashionable With Sarung Sarung Bokil Sarung loh Sarung Karena ini juga menjelang Lebaran ya Idul Fitri Dan memang beberapa item Seperti sarung dan baju koko Itu lekat sekali Dengan hari rebaran Tapi sebelum gue mau tanya deh kok Sejatinya sarung itu Termasuk item fashion Atau itu item religius Item Pakaian ya pakaian ya Sebetulnya Lebih tepatnya mungkin Pakaian itu Bukan dikaitkan sama religi Tapi sama kultur Betul Jadi kayak Misalnya pakaian gamis Pakaian gamis itu Adalah pakaian dari Arab Beter Dan sebenernya Sebenernya gini kok Kayak gue pun sering melihat Beberapa teman gue yang muslim Kan juga banyak ya Kayak gak pake sarung pun Asal pake cerana panjang Mereka boleh sholat Setahu gue Oh gue gak tau sih Bener gak sih Dis Jadi tapi yang pasti Kita akan coba mix and match Sarung Memang dari sudut pandang fashion Jadi kita akan mix and match Dan mungkin mohon maaf dulu Sebelumnya Dan mohon maklum Kalau mungkin kita gak tau Ada beberapa dress code Karena hari raya lebaran Itu kan memang hari raya lebaran Orang muslim Jadi mungkin kalau ada dress code Yang kita tidak tau Dan cara berpakaian kita salah Kita mohon maaf Dan mohon maklum Dari awal ya Kita akan coba mix and match Dari sudut pandang fashion Soalnya Markibar Markibar Mari kita lebaran Oh Mari kita lebaran Ini contoh Minel aidin wa faizin Mohanlah lahir batin Setilan Ayah yang baik Baru pulang dari shalat id Anaknya baru kelar main sarung Ini contoh Anaknya Bengal Bandel Jangan pake topi Gak topang Boleh ya Tapi gapapa Kalau misalkan mau pake topi Sebelum berkunjung Kan kalau luarankan berkunjung Kan lagi pula kita kan bikin ini Ocasionnya fashion Betul Fashion pake sarung Bener juga kan Gimana sih bapak gue ini Bener juga Namanya juga bapak Jadi udah pelupa Jadi kok Ini masih keke banget ya Dengan jati dirinya dia Baju yang oversize Hanya bagian baunya Tiba-tiba santun gitu Etnik Etnik Tiba-tiba sangat etnik Ini Wah Dia pikir dia doang yang bisa Lebih Coba Lebih lentur siapa nih Lu silat Lu liat-liat nih Gerakannya patah Ada patah-patahnya tau ya Kayak Iko Wise Kayak Iko Wise Silhouette koko ini memang sangat-sangat lebaran ready ya Lebaran ready Lebaran ready sekali Bajunya juga siluet baju koko Betul Ini sarungnya tapi unik kok gue liat nih kok Kalau lu kan pake sarung ya kayaknya Sejati sarung Sejati sarung Jadi kalau gue itu celana sarung Sebetulnya celana Terbelah ya Terbelah Sebetulnya celana Hanya bagian depannya itu dia ketutup Bener Tuh ketutup sebelah gitu Bener Jadinya bagian depannya seperti sarung Padahal celana Dan bisa gue liat Ini sebenernya selain bisa jadi outfit buat lebaran idul fitri Ini bisa banget buat Japanese street style ini Bener Ya Yoji-Yoji Yamamoto style nih Iya Bener banget Makanya gue carinya pun Yang motifnya netral gitu Untuk gue pake di luar konten ini Jadi bisa gue pake lagi untuk seterusnya Sedangkan kalau ini memang ya etnik sekali Ini sebenernya ada patternnya sih Tapi very subtle Iya ya Jadi kayak motif Apa namanya ini tuh? Gak tau Gak tau ini motifnya namanya motif apa ya Tapi memang very subtle sih Jadi ini recommended Karena kalau misalkan Kayak ini namanya Bojah deh Oh gue Lu tau Bordir aja Oh Gue udah expect Wow dia tau pattern etnik Itu butuh research kan Butuh belajar Bordir aja Gak tau ini Bordir aja Iya bener Bojah Terus lu agak gak terima Bordir aja Terus lu agak gak terima gitu Wah lu tau Iya gue udah Wah kok gue gak tau Dia tau Nah terus yang unik Uniknya lagi Gue dari itu salah fokus terus Niko Gue bener-bener intense Ngeliat ke arah sarungnya Ini tuh bener-bener gak kayak sarung Menurut gue Nah jadi Memang kalau temen-temen Mungkin banyak yang nanya Oh sarung Gimana cara pakenya yang keren Nah memang gue sendiri pun bingung Karena buat gue sarung ya sarung Dan mohon maaf sebelumnya nih ya Terutama buat yang gue nih Kalau salah pakenya Gue bener-bener gak tau Ini gue cuman taunya Ya lipat biasa Takut melorat ya Makanya gue kencengin aja Kalau memang ada cara yang spesifik Kayak sebenernya Ya mohon maaf Gue gak tau Cuman yang gue suka Caranya lipat seperti ini Tapi keliatannya oke-oke aja sih Bener-bener aja kayaknya Gatau ya Yang gue suka tuh kayak Dia tuh meninggalkan lipatan Di bagian depan Terus kiri kanannya tuh kayak celana Jadi sebenernya mirip ya Kayak ini kan ada lipatannya juga tuh Bener Jadi mirip-mirip sebenernya ya Cuman kalau lu kan nge-clap Kok lu di tengah lipatan gitu? Nah itu Kreativitas gue di dunia fashion Emang gak ada lawan Oh gak ada lawan ya? Ya Ini jadi kayak bagian depan Bajunya Sub-Zero Betul Nah iya Ya kan ninja-ninjanya ada yang ini Kayak celemek gitu Iya Kayak pelindung Anu gitu Pelindung Anu ya Iya bener gak? Dragon Ball Hah? Oh Dragon Ball juga ada Dragon Ball Iya bener Dragon Ball juga ada Ini apa? Eh buat Android Banyak deh Armor- Armor itu melindungi bagian crotch Kan kayak begitu Vegeta sebelum buka armor putihnya kan Pake armor itu kan Wah gak apel sih Tapi iya betul Kayak gitu Bener unik juga jadinya Betul Hanya gini Kalau misalkan Orang-orang nanya gimana cara akalin Biar sarung keren Gue juga jujur bingung Karena sarung itu bukan salah satu item utama gue Untuk mix anime Mungkin setelah konten ini Kita akan coba ekspor gue ya Setelah ini Karena ternyata Siluetnya asik gitu loh Siluetnya asik satu Tapi memang Apa ya Very occasional menurut gue Karena banyak sarung itu kan bermotif Motifnya pun Yang seperti ini Motif-motif yang sangat-sangat Ini gak daily lah Bener 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 Maksudnya ini gak buat dipake Ini kalau dipake terus-terusan Tiap hari Ya ketahuan Oh lu pake itu-itu doang Jadi ini very occasional Makanya gue carinya yang lumayan Apa Yang lumayan polos gitu Jadi ini lebih bisa dipake Menurut gue untuk mix and match daily Terus kalau misalkan kalian lagi Bosen sama sarung Mungkin ini bisa jadi opsi Gue pun sebetulnya agak norak sih Gue agak norak kayak Oh ternyata tuh ada ya Sarung celana kayak gini Oh Gue pun baru tau dan Oh ya ini different look lah A bit different lah Dibanding sarung yang Bener bener sarung gitu Jadi mungkin ini bisa jadi opsi Tapi kelemahannya menurut gue Hanya bisa seperti ini dipakenya Karena bentuknya udah celana Iya betul Kalau sarung Kalau sarung bisa dieksplore-eksplore Lebih bisa dieksplore Bener Dari cara ngiketnya Bahkan bisa jadi layering Dalamnya pake celana lagi Bener Nah terus kok sebenernya juga ada cara lipat yang lain Gue biasa menerapkan cara melipat ini tuh kalau pakai rok Kalau pakai rok Karena rok gue rata itu bukan rok built-in kok Kain gue bentuk jadi rok Nah gue liat sarung juga bisa digituin nih Coba ya Ini cara ngiket yang berbeda nih ya Cara ngiket yang berbeda Oke Gue harus hati-hati banget Oke Selip tangan gue Seret Oh gak pake apa-apa dalam Soalnya Yang cana dalem Pake cana dalem ya Bener Bener Enggak ada celana lagi gitu Nah biasanya Kalau harus ada dalam tuh Ya gue tau ya Kalau anak-anak zaman dulu nih kok ya Iya ini kayak betul ya Pake dagu Dan digulung Nah yang tadi gue gak kayak gitu Tadi lu bagaimana? Yang tadi itu Begini Samping dulu Terus yang sisanya di Oh pantes Dapet guard ini Seolah-olah dapet guard bagian crotch ya Baru dilipet Baru dilipet Oh Sama Itu cara satu Iya Ini cara dua nih Tapi jangan full ke sana kok Jadi Sampai ternah doang Tahan Tahan lagi di tengah Tahan Buang lagi di sini Ripet lagi Jadi Oh Lebih Lebih Dapet banyak lipetan Jadi ya Dan Ini biasanya gue suka pakenya Gue buangnya ke Samping Oh jadi lipetannya Yang tadi di tengah Jadi di samping Terus jadi dapet Dua lipetan Double Dan biasa ini Asyiknya itu di combine Pake scarf Scarf ini ya gue Oke Ini udah briefing Oke Gue takutnya gak nyampe Kan lemes tuh Sampai-sampai Tahan gue bisa manjang kan Dalsim Luffy Luffy Luh baca sih Bingung Dalsim tua gue alat Cocokinnya tuh di bagian foldnya Taroknya Biar aksennya lebih manis Kayak doi Waduh Doki Gue lagi fokus sama fashion Soalnya Disini Salahnya adalah Harusnya cari yang Warna yang sama Kalau bisa Jadi hitam ketenggung Atau hitam coklat Cuman Tapi gue kasih contoh siluetnya aja Terus diarahin ke sini Gue suka kok Ini udah ada lipetan Ada lagi something yang nimbun lagi Berat Jadi Biasa gue pake sana Gue pake Scrum Rantai Memberatkan satu sisi Udah kasih detail yang seperti ini Betul Nah titiban lagi Jadi kayak udah cukup menurut gue Oke Dan aksesoris yang cocok untuk Sepertinya menurut gue Beats Beats Karena kan Gatau ya Kalau pake musuhnya Identit banget sama tasbih Nah makanya gue Cocokinnya pake Ya memang gak cocok juga Kalau tiba-tiba pakenya kerb Pakainya chain Iya gak cocok Nah kayak gini Gue masih asik Misalnya kalian bertamu Rumah sudara kalian Ya kan Meminta THR Mas panasan Dateng Pakain bucket head Sampe rumah Pakain bucket headnya Lepas Pakainya lagi Bucket head section Jadi gitu kok Yes Cara menggunakan Apa ini lebih santai banget sih Santai Ini santai banget Bahkan sampe Lo punya footwear pun Pake sendal slop Dan spesifik flops Gue Agak Ya masih Di stigma yang sama ya Sendal jepit Agak kurang ya Alasannya sebenernya gini Kalau menurut gue Karena kalau kita pake sarung Sarung itu very late back Ya Jadi kalau Kalau ada parameter Seberapa kita niat berdandan Sarung itu tuh udah di tengah-tengah Karena memang looknya santai Sarung goni atau sarung? Bukan sarung goni Bukan Itu karung Itu karung Bener Kok lu banyak mis jokes ya hari ini Iya bener-bener juga ya Kalau pake sendal jepit Itu tuh kayak poinnya turun Ya Jadi makanya harus ditunjang Dengan footwear yang Jangan santai-santai banget Gue menurut aja nih kok Look seperti ini Sneakers masih masuk gak menurut gue? Menurut gue sih oke aja ya Masuk ya Sekali lagi nih Kalau kita ngomong soal fashion ya Mau mix and match Silahkan gitu Cobain aja Hanya memang entah kenapa Kayak bread and butternya Si sarung itu ketemunya Sendal Sendal Tapi biar gak lancai-lancai Apalagi yang siluanya tradisional kok Kayak punya lu nih Strippy sandal Bagus nih Iya Pakaian adat banyak yang pake sarung Bawahnya itu pakenya yang terbuka Kakinya kelihatan gitu Makanya itu kenapa Alasannya gue merasa Sendal itu lebih cocok sama sarung Tapi Jangan pake yang jepit Karena tadi Alasannya terlalu laid back Pake Jangan yang sesantai itulah Slope itu tidak sesantai Sendal jepit Slope itu Terutama yang bentuknya seperti ini Bisa yang leather Bisa yang tali Seperti gue Ini yang cak-cak bukan? Bukan Itu leather Yang ini tali Ini pull and bear Gitu Nah kalo gue lebih Kalo tadi kan lu ya Pake kaos nih gitu Kalo gue kan disini pake kemeja Kemeja kokoh itu sebetulnya nih Bukan untuk di styling kayak begini Jadi Ada beberapa kemeja yang memang Dipakenya itu Jangan di tuck in sebetulnya Hanya karena gue mau coba explore Jadi gue tuck in dulu Cuman kalo kalian mau pakenya Seperti normal Baju kokoh itu harusnya dipakenya Seperti ini aja Dibuka gitu Ini kayak bener-bener Ya Menurut gue gue lebih suka di tuck in Lebih suka tuck in Karena lebih ada modelnya Betul Masih ada variasinya Sense of fashion Karena ini memang Templatenya begini Templatenya begini Jadi bisa di styling kayak tadi Kalo mau coba main-main di tuck in Silahkan Karena memang ada orang yang gini Kayak Di internet banyak Ada sih alasannya Karena kalo batik sayang Motifnya udah bagus Jadi kalo di tuck in kan ketutup Jadi gak sehatan gitu Tapi kalo untuk eksplorasi mix and match Silahkan mau di tuck in Silahkan mau di keluarin seperti ini juga Oke-oke aja Nah gue ada siapin satu ini kan contrasting ya Terang Gelap Warnanya Nah gue mau bikin monochrome Tone down nih berarti Gelap Coba Nah Jadi monochrome Jadi dibawahnya biru Di atasnya juga biru Ini gue pake batik nih Tapi ini Tidak ini ya Tidak apa Tidak ditujukan untuk ibadah Ini bukan buat sopan-sopanan Engga Ini udah mix and match ini Karena gue buka Yang tadi lo masih oke lah Yang tadi rapi Yang tadi rapi gue Dan ini kurang Ini gak rapi Kalo yang ini Dateng Tato Maaf ya Ini Tato kan gak bisa diapu Kurang Tato lo lebih banyak Tapi gue pernah nanya deh guys Sebenernya muslim tuh Boleh tatoan gak sih Untuk bisa sholat Gue masih kurang tahu juga ya Coba komen ya Coba komen ya Jadi kan kita juga tahu juga Oh ternyata ini Nah kalo disini Mix and matchnya Karena monochrome gue Tidak terlalu nyaman Dengan warna yang monochrome Yang satu warna gitu Makanya gue pake dalam mana warna putih Jadi tetep masih ada detail Yang contrastingnya gitu Tapi kalo kalian kurang oke kayak gini Bisa juga dimasukin Eh sorry Dikancing Iya gak dimasukin sih kayak ini Kancing Satu aja ya Kalo gue sih satu Karena masih tetep mau dapetin ininya Jadi dalam art putih masih keren Kalo tetep dibuka kok Coba deh Nah baru disini tuh Akersori yang boho Beach Oh beach Beachnya warna gelap juga ya Warna gelap juga beachnya Ya udah kalo dari gue sih itu aja Makasih yang udah nonton ya Ya thank you ya Oke jadi itu tadi How to be fashionable Dengan sarung Dan sekarang kita mau tantangin balik nih Zero to one nantangin Untuk kalian pake sarung juga Bikin jadi OOTDan buat kalian lebaran Apalagi kan udah mau lebaran nih Udah mau lebaran Dan kalian selfie selfie foto-foto sama keluarga Yang fashionable tag ke kita Yang fashionable tag Dapet THR dari ko akuin pribadi Enggak Enggak Dari Kongtai Dari Kongtai Udah diem-diem Jadi konten ini judulnya Crew Zero to one mentraktir Iya bener THR dari crew Zero to one Tapi ada syaratnya Apa Kalian harus post di IG kalian Terus jangan lupa buat tag 021 Hengnyai Dan beli tag di official tag Jualan mau loh Gitu Jangan lupa pake hashtagnya juga Apakah ya Bener Hashtagnya itu tantangin Zero to one Dan kalo kalian mau di fitur Gue mau lengkap Oh iya Sorry Setengah-setengah Baru gue mau rap Dan kalo kalian mau di fitur Dari hasil yang udah kalian upload Dan sampai kita Jangan lupa pake Hashtag Still the look 021 Terutama yang look lebaran Pake sarung ya So thank you guys for watching Hope you guys enjoy this video Jangan lupa di thumbs up Dan juga di share ke temen-temen kalian Yang suka dengan fashion Kalo yang gak suka fashion gimana Bahaya Bahaya Lama ya Kalian bisa tonton di video-video sebelumnya Udah ada yang komen Mana gue gak suka fashion Gak ada yang dateng Jadinya kita bluffing Iya Karena ko akuin tuh omdo Omdo Jadi kita gak akan Lu kan gue gak pernah jadi Jadi kita janji Gak akan ngomong lagi setelah ini Tapi kalo belum subscribe Ini Tombol subscribe Ada disitu Jangan nonton doang gak subscribe Hukumnya dosa Gue gak bilang Urusannya apa keke So thank you for calling Zero to One This is Christian This is Queen Bye 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 Jangan lupa boom Bye 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 Terima kasih.